Halo gue Ate, halo gue Rais, kami dari Ateis Jangan lupa nonton OTW, obrolan, tunggu waktu di channel Youtube GK Hebat Jam 7 malam, tiap hari Rabu Gas Maafkan aku, mendoakan partaimu Jadi siapa gue, jadi siapa Pasya Ungu Salah diturun-turunin Salah diturun-turunin Jabatan kagak Hei, liat gue partai gue Pang Pang, pang, pang Selain ke depan Pang, pang, pang Partai anti nepotisme dan juga kolusi Tapi, tapi cuma nepotisme sama kolusi, korupsinya iya Iya ya, lupa bikin Tapi ngomong-ngomong nadir Amiza, ngapain Memang bulu ketek Lebih panjang dari bulu, memang... Kita nyanyi-nyanyi lagu ungu-unggu gitu, aku cuma pake baju ungu Ungu Kenapa ya, ada apa ya dengan ungu? Iya, kayaknya kita mau kedatangan tamu yang berbau-bau... Ungu 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 Wah, capek Allah, semuanya... Kaget, kaget saya... Eh, kalau nyanyi lagu-lagu ungu hati-hati ya Kenapa? Tidak sampai bos keseng denger Kenapa? Pernahkah kau merasa, partaimu hampa? Pernahkah kau merasa, surveimu kosong? Pernahkah kau merasa, partaimu hampa? Pernahkah kau merasa, surveimu kosong? Pernahkah kau merasa, partaimu hampa? Pernahkah kau merasa, partaimu hampa? Kau merasa surveimu kosong. Aduh bukan saya. Maaf enangku sayangku. Astaga naga bang Fasha. Takutnya mas Fasha bingung ini acara apa sih? Selamat datang di PDP Podcast dengan Fasha Ungu. Hai Friends, ada info menarik nih buat kalian. Apalagi buat para pendidik di Indonesia. Penting banget. Tau ngga sekarang ada aplikasi smartphone untuk dunia pendidikan. Namanya Student QR. Sekarang udah ngga zaman lagi absensi ribet. Bikin penilaian perilaku siswa juga jadi jauh lebih mudah. Dengan Student QR absensi menjadi cepat tanpa ribet. Guru pun tak perlu lagi terbebani dengan administrasi yang berat. Penilaian terhadap murid hanya dengan sekali scan QR yang disematkan pada setiap siswa. Semuanya jadi cepat dan mudah. Ayo tingkatkan kualitas pendidikan kita bersama Student QR. Mau beli mainan? Belinya disini aja. Wow Baby, toko mainan terpercaya di Indonesia. Mau pilih mainan berkualitas tinggi namun harga terjangkau? Bisa langsung kunjungi Instagram atau Shopee wowbabydupaksquare09. Wow Baby membawa tawa ceria anak Indonesia. Dan ini tahan banting. Ugangga ungu. Biru. Oh iya. Masnya biru. Kalo ungu PDS. Apa? Partai Ademas Sejahtera. Gak tau. PDS. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Purnomo. Kayak familiar ya nama Sigit Purnomo tuh kayak namanya anaknya Pak Suharto. Ah Sigit Harto Judanto itu Pak Sigit. Oh Sigitnya. Gak semua Sigit terus jadi kesini semua. Gak gitu. Takutnya terinspirasi. Tapi memang nyokap dulu katanya waktu ngasih nama itu ya kurang lebih ke arah sana. Terinspirasinya. Karena judul katanya Om Sigit itu. Dulu jaman dulu tuh ya kira-kira tahun 50an apa tahun 60an gitu tuh katanya. Idolanya kaum-kaum hawa pada masanya. Katanya begitu. Terus kenapa gabungnya partainya PAN harusnya Golkar dong. Gak. Oh gak kan dulu semua dari partai ibu kan. Partai ibu tuh PDI maksudnya. Golkar. Golkar. Semua dulu Golkar. Bukan ibu-ibu. Mbak ibu mungkin berarti PDIP. Gak tau. Gak kita sebutnya partai ibu. Itu karena partai ini lah. Maksudnya partai induk gitu awal-awal. PDIP gitu. P3. Gak kita nama Sigit itu kan idola-idola kaum hawa. Kaum hawa. Sigit. Sigit. Sikinya digigit. Sakit dong. Ternyata gitu. Makanya juga kan Bang Pasin juga jadi idola orang kaum hawa kan. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi kayaknya jenjangannya agak salah loh. Kenapa? Kan dari wakil wali kota. Kok sekarang anggota? DPR. Insya Allah. Insya Allah anggota DPR. Insya Allah. Tergantung. Kan kalo PSI masuk mungkin kegeser. Jadi gak boleh masuk. Ini dibicara di belakang. Kalo PSI masuk. Bahaya. Mungkin bisa kegeser. Iya. Banyak yang bergeser. Misalnya Grace Natalie kan nomor satu. Di dapilnya. Oh dapil tiga. Iya. Ini doanya Bang Pasha. Bukan doa. Meminta. Meminta. Oh minta. Engga gak apa-apa saja. Jangan masuk dulu ya. Bisa gak tahan dulu. Pan pan pan. Punya harapan. Jangan masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Bisa bawa di hati. Jari wakil wali kota. Bisa langsung jadi cawapres. Gak bisa loh. Wakil wali kota bukan wali kota. Iya bukan wali kota. Oh iya cuma anak presiden bukan anak men. Jadi masih. Beda. Beda. Jadi pak. Wakilnya wapres. Wakilnya wapres. Wakilnya wapres. Ada gak wapres? Wawapres. Wawapres. Aduh ya Allah wakilnya Wawapres. Coba lu WA Wawapres dan Wawawapres. What's up Wawapres. Ya Allah. Tapi tadi ngomongin soal double tiga itu kalian emang kata ada peneraka ya? Iya. Ada Mbak Grace Natali, Pak Ahmad Saro nih. Ada Pak Adang senior kita. Pak Adang. Posisi suara bagaimana sekarang? Sekarang sih posisi di ke enam ya. Dari delapan kursi kita kursi ke enam. Harusnya kena. Amat dong harusnya. Insya Allah. Kalo PSI ga masuk. Kalo PSI masuk kita geser ke tujuh. Ya dari delapan. Berarti masih ada dua tingkatan. Masih ada tingkatan. Insya Allah. Berarti kalo Mbak Grace pasti lolos. Tergantung 4% itu tadi ya. Tadi saya bilang. Eh bisa nanti aja. Masalahnya sebelum Mbak Grace bintang tamu kita sebelumnya itu ya. Siapa? Yang minggu lalu. Siapa? Itu dewan peminanya PSI. Pak Giri? Iya. Bukan. Siapa? Jeffrey. Oh Pak Jeffrey. Owner, owner. Ya. Ketuanya. Kalo Giri kan dewan pembina. Ini ketua dewan pembina. Oh iya. Beliau tuh DPD. Apa katanya? Dewan pemberi dana kan. DPD. Dewan pemberi dana kan. Saking takut kan langsung turun gunung. Oh iya. Awas ya kalo gak sampai 4% gitu. Saya udah capek nih turun nih. Beneran dari gunung. Tapi Mas Gesang udah jawab. Tenang ada bapak saya. Apatah. 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 Gendali tanah air. Tapi kan PSI walaupun misalnya tahun ini belum masuk parlemen di Senayan. Kan kadernya banyak yang bisa di pemerintahan. Iya sih. Memang sudah hebat-hebat kadernya PSI. Senangannya di Senayan itu di Taichan nya juga bisa. Tiba-tiba lah kau udah kader PSI disini. Iya pak. Kemarin katanya. Lagi itu. Tapi saya salah pak. Kalo PSI tuh memang kerja-kerja politiknya luar biasa. Usulnya di kalangan anak muda ya. Makanya insya Allah 2009 pasti udah masuk kalo di 2009. Kan 2009 emang gak masih 4%. Iya. Gak mau batas. Makanya kesel banget. Kenapa di apa di. Statement itu keluar. Kenapa gak sebelum pemilu aja gitu loh. Kenapa setelah pemilu. Iya gak apa-apa biar bertahan. Nanti kan ujung-ujungnya 2029. Cukup 3 orang aja gitu. 3 orang milih masuk. Tapi kan kalo teman-teman kita yang kita undang sih kayak Daya Sunandar. Pernyataan kita modalnya abis 2 mobil. Oh iya tuh 2 mobil. Nah kalo abang gimana? Memang kan ada yang namanya kos politik ya Ki. Itu gak bisa kita hindari. Jadi artis pun juga pasti ada kosnya. Ada biaya, ada makeup. Betul. Yes. Ada baju. Terlepas mungkin ada endorsement ya. Iya. Tapi endorsement juga ada nilainya. Iya betul. Kan gitu. Nah bayangin aja kalo kita misalnya mau bikin kaos misalnya. Mau bikin apa namanya. Baliho. Baliho. Apa. Saya kadang kalo lewat situ suka malu. Kenapa? Diliatin mulu. Iya mbak. Iya mbak. Iya sekarang kita ukur aja. Sekarang kalo kita kayak saya. Saya masangnya tuh kecil dibanding mbak Grace. Serius? Iya saya tuh ukurannya cuma kurang lebih. Kalo Baliho nya tuh 2x3. Mbak Grace tuh 3x5 apa berapa gitu. Wah sangat milipartai berarti. Engga lah. Bukan. Mbak kan harus rasional. Harus rasional. Nah 2x3 kan lumayan. 2x3 tuh kalo settlement berapa sih sekarang 200 ribuan. 200 ribu? Taruh berapa titik kemaren? Ya anggaplah kalo misalnya kita cetak seribu. 200 juta. 200 juta. 200 juta. Itu belum kalender. Belum apa namanya tuh. Pin. Gantungan konjir. Belum serangan fajar. Ada banyak. Paknya gak sih? Jadi lumayan lah. Kalo mobil ya pasti lah. Kalo di konversi ke mobil ya pasti dapet mobil. Gimana mau berkorban untuk rakyat. Kalo berkorban untuk disini dia gak mau. Tapi. Kemarin ada yang kepilih tanpa kampanye kan bang. Siapa tuh? Bang komentar. Perkara foto bang. Jadi dia gini kaget sih. Saya jujur tuh nyoblas bangkok. Ya aduh bang. Saya demi Allah gak tau kalo dia maju. Tuh. Saya kan kebetulan depoknya. Iya Jawa Barat. Begitu saya buka kok ada yang fotonya begini. Kebetulan paling atas. Akhirnya. Duh. Wih. Spontan. Bener. Bener. Kaget ya. Ya sebagai bentuk penghormatan saya kepada senior saya. Langsung saya coba. Iya. Bener. Waktu dicoblos mindar sama dia. Gak. Hahahaha. Hahahaha. Tapi kalo akurasi kayaknya kalo buat bang pasnya mah gak paham benang tau mis. Kenapa? Kenapa tuh? Company nya pasti bisa menyanyi. Berikan aku coblosan pertamamu. Berikan aku coblosan pertamamu. Ternyata ku yakin kau memang milih. Ternyata ku bisa. Enak momen. Lagu-lagu hit semua. Bagus-bagus. Terus langsung lagunya. Pan. Pan. Nah itu gimana pendapat dong. Ya nilis Pak Eko. Ya nilis Pak Eko. Ya nilis Pak Eko. Memang niatnya sekedar itu aja sih. Hiburan. Lucu-lucuan. Tapi ternyata gak nyaga kalo. Viro. Rame. Rame gitu kan. Dan gak usah menafik kalian semua hasil kan. Saya bilang. Saya bilang sama Pak Eko. Wah kita kalah nih. Kita yang udah terima penghargaan. Apa pembuat lagu terbaik segala macem. Kalah sama Pak Eko ini. Ternyata hebat gitu. Selalu terdepan gitu kan. Pan lagunya udah ada. PSI belum ada lagu. Bessi. Pessi belum ada lagu. Kalo kemarin kan dari Gerindra. Apa teh Meli kan. Buatin lagu buat PSI. Tapi abis itu kita lupa. 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 Sebenernya bisa di recycle. Kalo yang pan-pan kan bisa. PSI. PSI kan bisa. Gak-gak semua lagi. Gak gitu sih. Gak. Bisa. Kan bisa dengan lagu. PSI. Punya siapa sih. PSI. Purnomo Sigit. Purnomo Sigit Indonesia. Purnomo Sigit Indonesia. Purnomo Sigit Indonesia. Iya kan. Bisa. Kalo bikin lagu dadakan. Saya gak bisa. Justru lagu semakin sederhana makin sulit. Lagunya itu aja lagunya. Gimana? Stinky juga bisa kan. Oh Stinky. PSI. Kita kan selalu bersama. Bentar. Bentar. Jangan lanjutin. 35 miliar. Oh iya. Maaf. 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 Isi aja. Di situ. Gimana. Gimana? Tapi kita kape doang. Mas Masya pasti terjun ke lapangan loh. Ke Dapil. Iya. Apa sih keluhan terbesar di masyarakat Dapil 3 itu. Masyarakat kita kalo di Dapil saya itu. Ada beberapa. Persoalan yang menurut saya. Cukup mendasar yang perlu diperhatikan ya Mas Kesang. Ada wilayah-wilayah yang memang potensi banjirnya masih kuat Termasuk di antaranya Kayak contoh di wilayah Grogol ya Grogol itu Jakarta Barat Itu kan masih banyak sekali warga masyarakat kita yang Kita sebut kekurangan air bersih Gitu kan ada beberapa warga masyarakat yang Hari ini tidak bisa mengakses Buat anak-anaknya dia ya Pendidikan gitu kan Jadi memang kompleks Mbak Kiki di Jakarta ini Ini yang perlu memang kita perhatikan secara bersama-sama Kami kalau misalnya nanti memang ini Diberikan kepercayaan, diberikan aman Ini kami kawal Kami kawal ini politik anggarannya Kami kan bukan eksekutor Terus kenapa kalau tadi misalnya gak bisa mengeksekusi Kenapa gak jadi gubernur DKI aja Semua ini kan bertahap Gak bisa apa namanya Gak boleh lari-lari lah Bisa Kalau bapaknya presiden Saya kan buka Kalau kita di partai ini kan kekaderan Nah ini yang penting sekali Kalau di luar negeri kan Kiki contoh lah di Belanda misalnya Laut, sungai, kali itu kan jadi beranda depan ya Maksudnya bukan jadi beranda belakang Di sana malah ditonton, dipertonton, dikawal, diurus, bersih dan lain sebagainya Kalau di kita kan belum terlalu keurus gitu loh Bukan belum terlalu Memang tidak keurus Nah maksud saya itu kan juga penting Ya kan kita gak mungkin tiba-tiba Ayo kita tempat wisata dimana Ini sungai Cilingung Eh ada dia mandi Jadi harus diurus dan memang harus bareng-bareng Tapi kalau misalnya nih Bang Pasa disuruh milih Milih legislatif atau jadi vokalis umum Dari sisi mana dulu nih Dari sisi manapun Kalau legislatif itu kan gajiannya bulanan Kalau umum itu gajiannya habis manggung Dan banyak Iya Sekarang pilih mana Kalau kita tau-tau gajian mana-mana tunjangannya Masih gajian umum lah Iya kan Iya Masih gajian umum Tapi proyeknya Itu Tidak bermain proyek tidak ada Tanda tangannya Dideperkan gak ada proyek Tapi iya Cuman iya angg.. iya tapi kan Apa-apa ngomong langsung Kalau misalnya kayak grup lawak Itu banyak yang bubar tuh karena temennya nyalek Karena udah gak manggung bareng Iya Kalau band umum sendiri Memang ada konsekuensi pasti Ada konsekuensi bahwa Ya mungkin Apa intensitas panggungnya agak berkurang Misalnya gitu kan Tapi kan gak ada yang larang Jadi gak ada aturan yang melarang bahwa gak boleh manggung Jadi temen-temen umum support Ya sejauh ini memang Enggak ya Bukan maksudnya Ya harus support dong Masa temen mah juga di support Walaupun saya paham lah pasti mungkin perasaannya Aduh gimana ya nanti pasti gitu Masa pernah gak selama masa kampanye Ada undangan buat band ungu dari PDI gitu misalnya Pernah di Golkar Pernah Baru kan Eh ungu anu ya Di PKB Kampanye buat Pak Ganjar ya Kalau sekarang Sekarang gak Enggak ya Makanya sempat temen-temen ungu tuh Ah PDI jobnya banyak Dibadah lagi Gak enak nih Bang Pasha Biasanya gak bisa Iya Pasti yang gantiin Aldi Tahir kan Hahaha Maksudnya di tengah lagu I love you, Dewi Persik Iya Tapi berarti Maksudnya umumnya tetap jalan aja ya Walaupun Bang Pasha di politik Dulu kan sudah pernah nunggu juga Iya sih Iya ya Alhamdulillah solid gitu kan Solid 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 Hihihi Kenapa bukan aku malu Malu Aku udah lama gak ini Kager Kager Kan 2 minggu 3 minggu udah gak pernah kampanye lagi Oh iya Terus tiba2 dengerin ini aneh banget Gak tapi kalo misalnya sekarang Ungu gak manggung trus mereka ngapain Nunggu gajian dari Bang Pasha Hahaha Gak di gaji pulangnya Kompensasinya itu ya Terdapat Masih lah Masih Kan yang punya aktivitas bukan cuman saya, temen-temen juga punya aktivitas di luar Ungu. Apa itu? Coba Coba, Bang Enda, Bang Enda. Bang Enda kan dia punya... Usaha. Bisnis. Ya bisnisnya kecil-kecilan, Mas Maki juga. Bang Maki, Bang Onci. Nah kalo Bang Jud, Onci tuh fokus bermusik memang. Sama Bang Roman tuh dua itu fokus bermusik. Nah terus karena fokus bermusik terus ga ada job terus ngapain? Bikin mana lagi? Gini loh, Ungu tuh satu kali manggung udah bisa nutupin buat kebutuhan satu bulan. Amin. Jadi maksudnya, kalo kurang semua pasti kurang. Gak ada cukupnya. Tapi paling gak situasinya sudah bisa seperti itu lah. Oke, jadi Bang Fahsa tuh kayak apa? Minimal satu bulan biar mereka gak grecoking gua. Insya Allah. Yaudah deh, gua kasih dua hari nih sebulan ya. Udah ya? Lu jangan minta gaji gua ya. Tapi emang ini jadi agak beda ga bang? Kayak lebih jaim? Enggak lah. Enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Coba, coba. Coba kalo gak jaim, masih mau gak ngelorotin cara bahannya itu? Ini masih ngelorot tau. Ini masih ngelorot tau. Masih ngelorot tau. Masih. Masih ngelorot tau. Jadi sebenernya bukan, sebenernya bukan celananya ngelorot, cantelannya gak ada. Iya. Bang Fahsa kaju jadi DPR. Mami Adel kan juga. Iya. DPR deh. Ini DAPIL mana? Sekarang di DAPIL 10. DAPIL 10 itu Grogol Petamburan, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, Kebonjerug. DAPET. Sekarang di posisi 2. Baliho nya berdua, waktu itu ada ya Baliho berdua? Ada. Tuh, konsepnya family gathering. Ada berdua. Gak mau bisa, gak mau bisa. Iya gak mau bisa. Berarti kalo dulu gak bolehnya kualitik dulu dong. Oh iya. Itu kan jadi efisien ya. Biayanya jadi gak dobo-dobo. Iya bener. Mas Uya juga gitu kan. Tapi ini ya. Maksudnya. Bahwa Uya kan masuk kan ya? Mas. Masuk. Surahnya besar katanya. Iya. Kadang semua orang dihipnotis sama dia. Jadi kalo ada yang tidur, duduk aja kalo tidur. Eh kenapa kamu tidur? Dihipnotis dia. Saya tadi ngapain ya? Saya tadi ngapain ya? Tapi kalo semuanya itu di rumah harusnya politik-politik gitu. Iya. Makan ya. Asal jangan makan diri rakyat. Iya. Gitu. Oh saya mau ngambil dulu ya? Iya. Anggarannya udah ada. Oh anggarannya udah ada. Anggarannya udah ada. Anggarannya udah ada. Ini ada warung nasi urang Sunda khas Cianjur. Oh. Pas banget. Ini yang spesialnya sambal jeblehnya tuh. Aduh. Aduh lah. Mana masanya saya? Ini apa Pat? Maksudnya apa nih makan gitu? Iya. Biar-biar inget masa kampanye kemarin. Biasanya bak nasi kotanya. Ini Kak tapi kan kita makannya udah malam ya. Iya. Jadi bayar. Karena kan yang gratis cuma yang siang. Bakan siang gratis. Kalian bayar. Bulan puasa berarti ribur itu ya. Tapi saya sepanjang podcast baru ini loh dapat makan loh. Terima kasih loh. Iya. Ini podcast paling hebat ya. Iya. Kalau kita mah mentingin makan. Masalah apa aja solusinya makan. Betul. Ini yang paling penting juga nih ya. Boleh saya bungkus aja nggak dibawa pulang? Boleh. Masih ada lima box lagi belakang ya. Ini wang pasnya menyajikan status menu lengkap khas Pak Sundan. Ini menu bestsellernya adalah aneka bakaran dengan bumbu khas racikan sendiri. Lokasinya ada tiga outlet di Jalan Raya Serpong, BSD City dan Tanggrang. Makan murah. Kenyang sumringa. Sumringa. Ini kalau misalnya satunya harganya Rp15.000 bisa menjadi paket makan buat anak sekolah nih. Iya bener. Iya kan ditargetin Rp15.000. Iya enak kan itu. Ini Rp15.000. Ini yakin Rp15.000. Nah itu Pak Erlanggarna tuh udah uji coba ya. Rp15.000 udah dihitung. Ya semoga turunnya bener segitu. Takutnya ntar sampai sekolah Rp8.000. Kada-ada minum seret semua nanti. Ikan bakar tuh. Ikan bakar nih. Bede ikan bakarnya. Nanti kita makan abis selesai ngobrol-ngobrol. Gue yang pepes. Pepes. Ini malam ya Nia kita ceritanya. Malam. Ini bulan puasa ini sekarang. Oh ini puasa. Udah bulan puasa ini. Masa sih? Belum puasa tadi minum. Kan itu tayangin juga semua. Oh ini tayangin belum puasa ya? Iya. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Mas azan sayang. Mas azan sayang. Untuk mana-mari buka puasa anda. Tadi. Ini lupa di briefing ya. Lupa di briefing. Puasa. Pokoknya abis ini ada mama dede bakal hadir. Iya. Selama 5 menit. Berarti kalau bulan puasa makan siang gratis gak berlaku ya? Itu lumayan tuh. Oh iya juga ya. Masa anggaranya kemana ya? Tanjil gratis harusnya. Kok mas kesan nanya kita? Nanya abangnya lah. Iya. Kok saya? Gap pernah ngobrol sih. Tidak. Silent treatment sih. Kalau cuma di WA. Mas ke PDP. Moh. Udah itu bikinin gambar sapi lagi. Moh. Oke kita lanjut ke Bang Pasha. Bang Pasha. Ternyata baru selesai kuliah. Skripsi. Hampir, hampir. Sekali lagi. Ujiannya sekali lagi. Oh tapi skripsinya udah selesai. Dijudisium ya iya. Apa nih? Jurusan apa nih? Fakultas Sukum. Oh. Gimana? Biar keliatan ini aja ya. Iya dimana dimana? Di kampung. Universitas Tadu Lako. Sebenernya gambarnya udah kemarin pas wakil wali kota. Oh. Cuman karena masa baktinya sudah selesai. Pulang ke Jakarta dulu. Itu sempet ke Tunda kemarin. Sisi lu. Alhamdulillah. Justru apa namanya. Ya itu tadi. Dulu waktu lulus SMA. Kuliahnya gak beres-beres. Oh. Karena kenakan ngebet. Kenakan ngebet. Kenakan ngebet. Ah apa itu kuliah? Gitu. Dulu gitu. Nah abis ini jadi anggota dewan langsung. Ah ilahkan anggota dewan. Apa itu sekolah? Apa itu sekolah? Apa itu? Saya gak tau bimbingan. Saya taunya bimbing. Anak men. Anak men. Maaf. Anak men. Anak men. Tapi kenapa pilih hukum? Kan ada politik. Ilmu politik. Kan biar Pak. Ada SH nya. Nanti saya ambil lagi tuh. Nanti politik saya ambil lagi nanti. Insya Allah. Iya pokoknya kejar terus. Gapapa. Jadi gak usah S2. Semua S1. S.Kom. S.H. S.AP. S.IP. Kalo nanti udah terpilih. Bakal sibuk banget kalo. Mampasya kepilih. Mami Adil kepilih. Tujuh anaknya gimana? Gak ada yang rumit sih. Alhamdulillah. Anak-anak udah pada. Kisya udah lulus. Syakinah tahun ini lulus SMA nya. Baru dua nih. Baru disperdua. Ya abal gak deh. Ya abal. Syakinah. Kisya udah lulus. Syakinah udah tahun ini lulus. Masya ini mau naik SMA. Oke. Lalu Dewa ini mau naik SMP. Oke. Saka mau naik kelas 5. Oke. Raja ini baru mau naik kelas 2. Karena kemana kan covid sempet ketunda tuh sekolahnya. Jadi yang nomor 6 sama yang nomor 7 ini. Jadi satu angkatan gitu loh. Oh. Kaila juga baru mau naik kelas 2. Oh. Ini saya seleting ya. Tapi kayak 7 anak ini hapal ulang tahunnya gak? Hapal. Coba tes. Kisya itu 20 Mei. Mei. Syakinah itu 17 Juni. Mei. Nasya itu 14 Februari kemarin nih. Oh Valentine. Palentine. Dewa itu 22 Desember. Sagittarius. Terus. Sultan itu. Saka ya. Sultan Saka itu. 17 Agustus. Oh Leo. 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 Cuma Raja 7 Desember. Kayaknya 21 April dekat ini. Bener cuma gak ya? Bener? Bener paling semua kita juga gak tau sih. Kan kayak pura-pura gitu loh. Sampe di tagginya. Sampe di tagginya. Pura-pura gitu. Dan pengasuh-pengasuhnya udah pada hadir disini. Oh bukan. Satira. Agak capek ngafalin ya ya tapi. Iya iya capek ya. Tuju anak ya. Kalau lupa nama enggak. Manggilnya ketukar-tukar kadang. Oh iya. Sanuri. Iya iya. I'm sorry. Aduh. Cuma nyebut tamat nyebut tangan. Sekarang kan Quinza. Amina. Annabella. Saskia. Kok kayak Annabelle tuh kayaknya boneka ya. Iya kalau Annabella kan ya Annabella. Kan ada boneka yang lain selain Annabelle. Lanjutin dong. Jangan. Sekarang udah angkatan. Udah angkatan. Lebih ngeri yang mana. Boneka Annabelle. Atau boneka partai. Tanya ke wang pasir. Oh iya. Oh iya. Pumbung bintang tamu ya. Eh coba wang pasir dijawab. Lebih apa? Lebih. Serem. Boneka Annabelle. Atau boneka partai. Atau boneka partai. Kalau saya. Annabelle. Kenapa? Saya termasuk yang takutin horror. Oh takut full horror. Saya takut full horror. Anak saya baru dapet boneka. Dia boneka. Bentuknya kayak Annabelle. Oh takut. Anak saya dia bilang. Dad itu bisa kasih anak tetangga enggak? Iya. Anak saya aja tuh gak kuat gitu ngeliat itu. Tapi kalau menurut saya lebih serboreka partai. Kenapa? Bisa ngalahin yang ketua umum partai. Apa tau? Mengendali tanah ai. Ada rencana itu enggak? Nambah anak lagi enggak? Salah. Itu bapak-bapaknya. Kalau saya dibaca itu buat kita. Kalau saya itu job desk kita. Jangan dibacain. Baca sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Terus gitanya ke kita. Gitanya belum ada anak. Bingung kita. Anak kondak ada gue deh. Masa anggota Dewan diambil. Anggota Dewan DPRD diambil istrinya. Jok mau diambil juga. Kita harus mulain. Jadi ada rencana nambah anak lagi enggak? Udah. Udah ini. Udah tutup. Udah cukup buat ini ya. Mini soccer ya. Ada keinginan enggak kayak misalkan anaknya ngikutin jejak. Emang pasti ada jadi vokalis kah? Ya sejauh ini sih ada yang ngikut ya. It's case ya kan? It's case ya kan? It's ya sama. Sakinah. Sakinah ya. Kalau jadi politik lu sudah ada yang kelihatan-kelihatan kayak anggota DPR gitu kan? Mungkin udah mulai kelihatan dari sekolah udah mulai bolos. Pas tidur. 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 Kisya tuh ada bakat kayaknya. Kisya tuh ada bakat kayaknya. Kisya tuh ada bakat kayaknya. Kisya. Mudah-mudahan lah. Siapa nanti Kisya bisa ini kan? 5 tahun lagi bisa. Kan Kisya sekarang 20 tahun. 20 tahun. 5 tahun lagi? 5 tahun lagi? 5 tahun lagi. Gak gitu. Gak langsung cawapres. Gak langsung cawapres. Gak langsung cawapres. Nanti kan kita. Anggota DPRD. Ya bisa juga. Tapi berarti diizinin ya sama? Bahwa ya boleh pak. Kan kalau panjang umur dia 25 tahun. Pas lah. Kisya muda kan? Kisya muda. Gemung PSI berarti? Bisa. Mantap. Emang ini doang pembelot? Agak ngawur. Weda. Gak diizinkan bapaknya. Gak kok. Kisya pembelot gimana? Emang Mas Gibran PDIP? Bukan. Oh. Bukan iya ya? Ya iya sih. Iya kan? Mas Bowie kan PDI. Katanya kemaren pada mau dipecat semua. Katanya belum dipecat kan? Belum. Gak berani kali ya. Hehehe. 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 Oke. Jangan lupa kita. Jangan lupa serem-serem ya. Pemilu udah selesai soalnya ya pak. Ya Allah. Kita main games dulu. Mau cubit pipinya games. Gemes. 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 Gems jawab cepat. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah. Harus gak boleh mikir ya. Oke. Jago musik atau jago politik? Jago musik. Jago musik bisa sambil berpolitik. Jago politik untuk itu bisa sambil bermusik. Hehehe. 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 Bener. Suara merdu apa suara banyak? Hehehe. Hehehe. Karena suara merdu bisa bikin suara jadi banyak. Hehehe. 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 Oh suara banyak butuh kemerdu. Hehehe. 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 di provinsi atau mau di daerah misalnya kabupaten kota terserah cuman memang katanya ntar dulu deh kayaknya masih bingung deh Bang Enda tuh nggak ditunjukin slip gaji belum? oh segitu, okey apalagi Bang Maki kalau nggak kepilih nanti dia Maki-Maki iyaaa Palu atau Jakarta? Palu apa Jakarta? Palu Jakarta kenapa nggak Palu? sedih loh orang-orang Palu ada.. 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 ini.. dari Jakarta kita membangun kota Palu dari Jakarta kita membangun kota Palu gimana caranya? kan scope DPR tuh nasional tapi kan Bang pasti dari Palu baru ke Jakarta bisa dong, kan angkaran bisa digeser ke Palu juga oh gitu bisa angkaran bisa digeser sama diperbanyak bisa? pas waktu di Palu tuh sakit nggak? itu deket dong begitu doang begitu doang jadi anggaran bisa digeser ke Palu iya digeser kiri sendiri iya ke Palu segitu ke sini dikit lah pajak-pajak tipis enak ya kenapa? terakhir oke Pak Ake-san Kiki apa Ate? eh? iya pasti Ate? Ate? ada alasannya tapi atau hal? hal jadi kan penghina banget berarti kok murah ya? tapi dipilih iya nggak apa-apa kamu tuh nggak murah loh tapi? kamu kan senilai dari pajak aku kan? iya ini senilai pajaknya tinggi 10% makanya mahal banget Kiki kalau Kiki jatuhin murah makin murah makin murah ada yang mau disampaikan nggak buat masyarakat? enggak 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 Pak kita masih ketawa dulu Pak iya iya malah ditanya sedih malah ditanyain loh saking nggak sabaran oke Pak Ake kan suka ngajak-ajak teman-teman umum tadi buat gabung ke politik kita nggak tahu tujuannya apakah buat bermanfaat atau biar ada kerjaan kita nggak tahu ya tapi mungkin iya mungkin bisa juga untuk menyampaikan kepada masyarakat kenapa sih anak-anak muda harus gabung ke politik yang pertama ini kan hak ya sayang kalau nggak digunain gitu iya pokoknya begitu masuk usia pilih ya dia juga menjadi penentu sebenarnya gitu kan satu suara ini kan one man one vote ini kan besar artinya apalagi kita lihat bagaimana hari ini partenya beliau kan itu penting sekali tuh dengan ambang batas ini juga ternyata kan mempengaruhi kan gitu loh nah jadi saya kira apalagi anak-anak muda hari ini menjadi apa namanya jembatan menuju Indonesia emas ya kan perlu care perlu aware dengan dengan politik nggak usah kan enak-enak deh minimal manfaatin suara kalau merasa punya andil punya ide yang bagus karena kalau nggak nanti di salah gunain iya jangan teriak-teriak hari ini pemilu curang pemilu ini padahal sebenarnya memang banyak yang golput misalnya gitu kan kalau suara dua kurang iya iya sayang bayangin aja kayak misalnya contoh masyarakat Jakarta tuh ada 11 juta DPTnya sebutlah kurang lebih 4 jutaan misalnya 4 apa 5 juta gitu nah kalau 1 juta aja yang golput kan lumayan kali misalnya 38 provinsi nih khawatirnya termanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab iya yang banyak di video video itu jadi gunain waktu itu dan dicobrol-cobrol sendiri itu tapi kita bersyukur hari ini pemilu berjalan dengan damai lancar meskipun memang ada hak angket iya ada hal-hal yang iya iya kan itu biasa saya kira itu biasa oke oke semua berproses gitu jadi terakhir mungkin jadi setuju hak angket atau tidak hehehe ya kita harus hormati lah itu kan proses itu kan juga hak harus dihormati tapi setuju ya jangan ini dulu hehehe dilempar pokoknya kita lihat kalau bampasnya maju berarti PSI mundur hehehe pokoknya nunggu PSI mundur cara nunggunya enak sambil nonton otw hehehe obrolan tiap waktu tunggu waktu tunggu waktu udah gua dulu kok bisa sama sih namanya bisa sama sih gak tau gua ini tiap kali sama gua rasa ini kayaknya ada yang nyebong dari tv ke youtube ini obrolan tunggu waktu itu sama gua arah obrolan tunggu waktu Ate Rais Ateis Ateis setiap Rabu jam jam 6 terimakasih iya sama-sama terimakasih tapi yang paling penting jangan lupa kasihkan pdp podcast dengan fasya ungu terima kasih Terima kasih.